Kapan ia akan diizinkan untuk keluar dan menebar fitnah-fitnahnya? Dan salah satu tanda sudah dekatnya saat Dajjal keluar ialah jika air Danau Tiberias telah mengering. Lalu bagaimana kondisi Danau Tiberias saat ini? Tidak hanya sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul satu keluarga. Rumah juga merupakan tempat seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari ya. Rumah bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada nyunjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersalaturahim dalam program Berita Islami Siang. Bersama saya, David Halik. Dan saya Jizi Syahab, seperti biasa akan ada tiga berita yang kita sampaikan. Yang pertama ini mengenai misteri Danau Tiberias. Betul, dan katanya Danau Tiberias ini berhubungan dengan akan kendatangannya Dajjal. Oke, berarti kiamat sudah dekat itu ya. Nah, ini dia korelasinya satu sama lain sih. Seperti apa beritanya, sama-sama kita simak ini. Misteri Danau Tiberias Pemirsa beriman, tahukah Anda mengenai Danau Tiberias? Danau Tiberias yang disebut juga dengan Danau Galilea, Danau Jenisaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, atau Laut Tiberias. Danau ini adalah Danau Air Tawar terbesar di Israel yang memiliki luas sebesar 166 km persegi dan kedalaman yang mencapai 43 meter. Danau ini merupakan Danau Air Tawar terendah di dunia. Dan Danau Terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan Danau Air Asim. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Mungkin bagi sebagian orang, informasi ini dianggap tidak penting. Tetapi bagi setiap umat muslim yang peduli dengan tanda-tanda akhir zaman, informasi ini sangat berharga dan sangat serius. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh imam muslim, terdapat kata Danau Tiberias. Dan hadis tersebut berkaitan erat dengan keluarnya fitnah paling dahsyat sepanjang zaman yaitu fitnah al-masih ad-dajjal. Di dalam hadis tersebut dikisahkan bagaimana seorang pelaut Arab non-muslim yang bernama Tamim Ad-Dari bersama 30 orang awak kapalnya terdampar di sebuah pulau. Kemudian di dalam pulau itu ia berjumpa dengan seorang lelaki yang menurutnya digambarkan sebagai orang terbesar yang pernah ia lihat. Paling kuat dan tangannya terbelenggu di leher, antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi. Lalu terjadi dialog antara Tamim Ad-Dari dengan lelaki misterius yang ternyata adalah al-masih ad-dajjal. Dialog tersebut sebagai berikut. Dajjal berkata, Beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya menjawab, Tentang apanya yang kau tanyakan? Aku bertanya pada kalian tentang kurmanya. Apakah sudah berbuah? Ya, jawab Tamim Ad-Dari. Ingat, ia hampir tidak membuahkan lagi. Lalu beritahukan padaku tentang Danau Tabari atau Tiberias. Apakah ada airnya? Tamim Ad-Dari menjawab, Airnya banyak. Dajjal kemudian berkata lagi, Maka ketahui lah airnya sebentar lagi akan habis. Lalu beritahukan padaku tentang mata air Zuhar. Apakah di sana ada airnya? Dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Ya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Coba mereka. Kemudian Dajjal berkata lagi, Beritahukan padaku tentang Nabi orang-orang buta huruf. Bagaimana keadaannya? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Apa yang mereka lakukan terhadapnya? Mereka menjawab, Ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yashrib. Dan menang atas bangsa Arab di sebelahnya dan mereka menaatinya. Ia bertanya pada mereka, Itu sudah terjadi? Kami menjawab, Ya. Ia berkata, Ingat sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk menaatinya. Aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Adajjal. Dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar. Lalu aku akan keluar. Hadis riwayat muslim 5.235. Pemirsa beriman. Berdasarkan hadis tadi, Dajjal telah mengungkap kunci-kunci kejadian yang menjadi tanda kapan ia akan diizinkan untuk keluar dan menebar fitnah-fitnahnya. Dan salah satu tanda sudah dekatnya saat Dajjal keluar ialah, jika air Danau Tiberias telah mengering. Lalu bagaimana kondisi Danau Tiberias saat ini? Saat ini, Air Danau Tiberias merupakan sumber utama air bersih bagi bangsa Yahudi dan pemerintah Zionis Israel. Namun pemerintah Israel sangat khawatir karena keberadaan air Danau Tiberias sudah kian menipis. Bayangkan, di tahun 2012 saja, Danau Tiberias telah menyusut 16 meter dari kedalaman 43 meter. Ini merupakan penyusutan yang sangat signifikan. Bahkan dasar danau yang menyerupai bukit sudah mulai terlihat. Inilah mengapa ulama-ulama timur tengah sedih dan khawatir. Karena sebentar lagi, fitnah yang paling dahsyat akan melanda seluruh umat manusia di bumi. Ialah fitnah Al-Masih Dajjal sebagaimana yang telah Rasulullah SAW jelaskan. Pemirsa beriman, Maka bersegeralah berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Karena amal soleh itu insya Allah dapat menyelamatkan kita di saat kondisi penting. Terutama saat fitnah Dajjal itu terjadi. Kiamat sudah dekat, kemunculan Dajjal semakin dekat. Namun mungkinkah kita akan mengalaminya? Wa'allahu alhamdulillah. Wa'allahu alhamdulillah. Tanda yang menjadi tanda kapan ia akan diizinkan untuk keluar dan menebar fitnah-fitnahnya. Dan salah satu tanda sudah dekatnya saat Dajjal keluar ialah, jika air Danau Tiberias telah mengering. Lalu bagaimana kondisi Danau Tiberias saat ini? Saat ini, air Danau Tiberias merupakan sumber utama air bersih bagi bangsa Yahudi dan pemerintah Zionis Israel. Namun pemerintah Israel sangat khawatir karena keberadaan air Danau Tiberias sudah kian menipis. Bayangkan, di tahun 2012 saja, Danau Tiberias telah menyusut 16 meter dari kedalaman 43 meter. Ini merupakan penyusutan yang sangat signifikan. Bahkan dasar danau yang menyerupai bukit sudah mulai terlihat. Inilah mengapa ulama-ulama timur tengah sedih dan khawatir. Karena sebentar lagi, fitnah yang paling dahsyat akan melanda seluruh umat manusia di bumi. Ialah fitnah Al-Masih Dajjal sebagaimana yang telah Rasulullah SAW jelaskan. Pemirsa beriman, maka bersegeralah berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Karena amal soleh itu insya Allah dapat menyelamatkan kita di saat kondisi penting. Terutama saat fitnah Dajjal itu terjadi. Kiamat sudah dekat, kemunculan Dajjal semakin dekat. Namun mungkinkah kita akan mengalaminya? Wallahu alam disawal. Ya makanya pada saat kita sholat, kita selalu memohon pada Allah SWT agar kita dapat perlindungan dari fitnahnya Masih Dajjal. Jadi itu biasa di sholat kita baca supaya kita dapat perlindungan dari fitnah Dajjal. Itu berarti tanda akhir zaman ya. Yang harus diakini kiamat pasti akan datang. Tapi Allah walaupun tidak ada yang mengatakan waktunya. Semoga Allah memberikan perintah bagi kita. Dan yang paling penting kita harus meningkatkan keimanan kita. Mumpung bulan Ramadan ini banyak-banyak baca Qur'an. Nah, tidak mau membaca Qur'an. Ini ada keutamaan kalau kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Oh, gitu? Keutamaan seperti apa? Jangan kemana-mana ya. Tetapi... Berita Islamis. Siang. Kok tidak kompak banget? Terima kasih sudah menonton!